Dalam kota Raja Daud Ada kandang yang rendah Di palungan, di baringan Bayi-Mu yang lemah Yesus Kristus namanya Dan Maria undanya Ia turun dari sorga Tuhan alam semesta Dan palungan dalam kandang Tanpa tidur badinya Ia hidup berserta Orang hingga dan rendah Waktu ia kena-kena Ia patu dan benar Menghormati orang tua Ia tumbuh dan besar Anak-anak Maria Selamat malam Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Serta para pemirsa dan pendengar Siaran Liturgi Agung Malam Natal Bagi jemaat yang telah menerima Krans Advent Dapat menyalakan lilin Kristus Yang diletakkan dalam gelas Korek api Dan lilin-lilin putih kecil Untuk digunakan dalam liturgi malam ini Dalam liturgi malam ini Setelah lagu pembukaan Pendeta akan menyalakan lilin Kristus Saat pendeta menyalakan lilin Kristus Jemaat di rumah masing-masing Dapat menyalakan lilin Kristus Yang ada di tengah-tengah Krans Advent Penyalakan lilin Kristus di rumah masing-masing Dapat dilakukan oleh kepala keluarga Atau salah seorang anggota keluarga Sedangkan lilin-lilin kecil Akan digunakan saat candlelight service Setelah kotbah Berikut ini adalah jadwal siaran Ibadah Natal Ibadah Akhir Tahun Dan Ibadah Awal Tahun Anggota jemaat dan simpatisan Dapat mengikuti siaran ibadah Baik melalui kanel YouTube Warta Karangsaru Maupun siaran Radio Iktus Persidangan Majelis Jemaat GKI Karangsaru Tanggal 11 Desember 2020 Memutuskan Rencana Ibadah Tatap Muka 3 Januari 2021 Ditunda Sampai pemberitahuan lebih lanjut Keputusan ini Didasarkan pada perkembangan kondisi Kota Semarang Berkaitan pandemi COVID-19 Selamat beribadah Muzik Selamat malam anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Serta seluruh pemirsa dan pendengar siaran Ibadah Agung Malam Natal 2020 ini Marilah kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita Marilah kita menaikkan puji dan sembah kepada Kristus yang sudah datang ke dunia dan akan kembali datang di akhir jaman Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Demi kita ini, dia sudah lari, perlu diharapkan malamu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dan dalam nama Yesus Kristus, Sang Putra, yang telah merendahkan diri jadi manusia. Dan dalam nama Roh Kudus, Sang Penolong, yang senantiasa menyertai umatnya. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sang kalam telah datang di tengah malam, Sang Terang telah datang menyeruak kegelapan, Sang Putra telah datang sebagai manusia. Gemuruh badai ditenangkannya, sakit penyakit disembuhkannya, kuasa maut dipatahkannya. Namun di tengah-tengah dunia ini, terangnya terhalang oleh keraguan kita, terangnya terharang oleh kekhawatiran kita, terangnya terhalang oleh keputusasaan kita. Di tengah pandemi ini, penyertaannya menjadi samar karena pekatnya ketakutan kita. Kehangatan kasihnya terasa beku karena kebebalan kita. Pertolongannya tidak kita rasa karena kedegilan kita. Pertolongannya Marilah bersama berdoa. Bapak di surga, malam ini kami tertunduk di hadapanmu. Kami mengakui segala dosa kami. Ampuni kami jika hari-hari ini, kekhawatiran kami menghalangi kami untuk melihat karya penyertaanmu. Ampuni kami jika hari-hari ini, ketakutan kami menghalangi kami untuk merasakan kasihmu. Ampuni kami jika hari-hari ini, keputusasaan kami menghalangi kami untuk terus berharap kepada engkau. Inilah pengakuan kami yang kami naikkan kepadamu, ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Puteramu. Amin. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Puteramu. Terima kasih telah menonton! Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Puteramu, ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Puteramu. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Puteramu, ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Puteramu. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Puteramu. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Puteramu, ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Puteramu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk menyelamatkannya oleh dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Kita surga berkema, lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangsa bangkitlah. Dan bersoranlah serta. Bermaklukkan tak berbaik, lahir Kristus terhajai. Kita surga berkema, lahir Raja Mulia. Bermaklukkan tak berbaik, lahir Kristus terhajai. Jika surga berkema, lahir Raja Mulia. Yang di surga di sembah, Kristus Raja yang bakal. Lahir dalam dunia, kan Maria Bundanya. Dalam dakik di tengah, milan Allah yang berkata. Dalam anak yang kecil, ianya lahir Emmanuel. Dia surga berkema, lahir Raja Mulia. Raja nama yang besar Sunya hidup yang benar Menyembuhkan dunia Dinaungan sayapnya Apa merendirinya Apa merendirinya Bagi untung menghari Di doa rumah pagi Dinaungan sayapnya Bagi raja mulia Bagi untung menghari Di doa rumah pagi Dinaungan sayapnya Bagi raja mulia Dinaungan sayapnya 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 Memahami kitab Yesaya Tidak mungkin kalau kita tidak memahami Sejarah yang terjadi pada masa hidupnya Oleh karena Nabi Yesaya adalah Nabi yang ikut terlibat Di dalam urusan pemerintahan Yesaya pasal yang ke-9 menempatkan kita pada masa pemerintahan Raja Yehuda Ahas Dan pada saat itu kekuatan baru yang muncul adalah Kerajaan Asyur Dan Kerajaan Asyur menjadi kekuatan yang mengancam negara-negara yang lain Aram, Israel, juga Yehuda, bahkan sampai ke Mesir Oleh karena itu Raja Aram Resin bersekutu bersama dengan Raja Israel Bekah bin Remalia Mereka mengajak Raja Ahas, Raja Yehuda Untuk bersama-sama menghadapi Raja Asyur Tetapi Ahas menolak Sehingga kemudian sebagai konsekuensinya Ahas, Kerajaan Yehuda Justru diserang oleh Kerajaan Aram Resin dan Kerajaan Israel Bekah Dan waktu Ahas menghadapi kenyataan tentara Aram dan Israel akan datang menyerangnya Dalam keadaan khawatir Ia kemudian mencari pertolongan Dan Ahas hendak bersandar kepada Raja Asyur Dan pada saat itulah didalami saya pasal yang ketujuh Nabi saya diutus oleh Tuhan untuk menjumpai Raja Ahas Supaya Nabi saya menyampaikan firman Tuhan Supaya Ahas percaya kepada Tuhan Supaya Ahas tetap tenang dan teguh Oleh karena kedua Raja yang ia takuti Yang disebut sebagai dua untung kayu yang berasak Tidak akan dapat menyentuh Ahas Lalu supaya Ahas percaya bahwa Tuhan akan melindunginya Ahas diberi kesempatan untuk minta tanda Dan Ahas menolak untuk meminta tanda Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Ketika Raja Isaya diutus untuk menjumpai Raja Ahas Salah satu yang dituliskan di sana adalah Supaya Raja Ahas menghadapi Isaya bersama dengan anak sulungnya Jadi Isaya disuruh membawa anak sulungnya Yang diberi nama Siar Yasyub Yang berarti sisa yang akan kembali Siar Yasyub inilah menjadi sebuah tanda pengharapan Bahwa Tuhan akan melakukan seperti nama anak Isaya ini Dan mari kita lanjutkan Ahas tidak bersedia bersandar kepada Tuhan Oleh karena Ahas akan menyandarkan Keselamatan kerajaan Yehuda Kepada asyur kekuatan baru yang muncul ini Dan Tuhan kemudian memberi tanda kepada Raja Ahas Bahwa seorang perempuan muda akan mengandung Dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel Dan sebelum anak ini tahu membedakan baik dan jahat Sekitar 2-3 tahun Kedua Raja yang ditakuti oleh Ahas Sudah tidak akan lagi menjadi ancaman Tuhan menjanjikan Immanuel Anak yang bernama Immanuel Allah menyertai kita Anak ini sungguh lahir pada masa kerajaan Yehuda Dipimpin Raja Ahas Oleh karena kemudian terjadi Raja Asyur mengalahkan kerajaan Aram Dan Raja Asyur sekaligus menyerang kerajaan Israel Samaria dirampasi Dan pada gilirannya nanti Raja Asyur tidak berhenti Sampai kepada mengalahkan Aram dan Israel Pada gilirannya Kerajaan Yehuda pun akan diserang Tetapi Tuhan memberikan sebuah tanda Bahwa Immanuel Allah menyertai Yehuda Tuhan tidak akan membiarkan Yehuda Dimusnahkan Seperti kerajaan-kerajaan yang kalah peran Dan orang-orangnya kemudian diangkut ke dalam penguangan Dan biasanya mereka kemudian akan berakhir Sudah tidak akan pernah lagi bisa kembali ke tanah air mereka Sudah tidak pernah lagi menjadi negara yang merdeka Tetapi kepada Ahas, kepada orang-orang Yehuda Tuhan menjanjikan Immanuel Bahwa kerajaan Yehuda pada saatnya nanti Akan juga diserang oleh Asyur Dan kalah Dan pada saat berikutnya nanti akan diserang kerajaan yang lain Babel dan bahkan pada saat itu akan dimusnahkan Kerajaan Yehuda Orang-orang Yehuda diangkut ke dalam penguangan sebagai tawanan Tetapi Tuhan akan tetap menjadi Immanuel Allah yang menyertai Tuhan akan tetap pada janjinya Sisa yang akan kembali Dan karena itu ketika Nabi saya dipanggil Dan Nabi saya sepertinya sudah diberitahu bahwa Pelayanannya tidak akan membawa hasil Seperti yang ia harapkan Oleh karena makin Israel dan Yehuda dipanggil Tuhan Mereka akan makin menjauh Sampai kemudian kota-kota menjadi sunyi sepik Orang-orang yang dikalahkan dan diangkut ke dalam penguangan Israel lebih dulu Dan nanti Yehuda menyusut Dan keadaan itu digambarkan seperti pohon Yang semula rimbun dengan rangting dan daun Tetapi kemudian dikepras, dipotong, bahkan ditebang Hingga tinggal tungkulnya Tetapi Tuhan menjanjikan sisa yang kembali Dari tungkul itulah nanti akan muncul tunas Dan bahkan kepada Nabi saya Sudah dijanjikan bahwa itu bukan sekedar tunas Tetapi tunas yang kudus Mari kita bandingkan sebentar Di dalam Yesaya pasal yang ke-10 Ayat 21 dan 22a Dituliskan demikian Suatu sisa akan kembali Sisa Yaakub akan bertoba di hadapan Allah yang berkasa Sebab sekalipun bangsamu hai Israel Seperti pasir di laut banyaknya Namun hanya sisanya akan kembali Tuhan menjanjikan bahwa Riwayat Yeruda sekaligus bergabung Kembali bersama dengan Israel Riwayat Israel tidak akan berakhir Oleh karena sisa yang kembali itu Nanti akan mampu menjadi negara lagi Dan nubuatan yang lain dicantumkan di dalam Yesaya pasal yang ke-2 Ayat 2 dan 4 Akan terjadi pada hari-hari terakhir Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata Mari naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Yaakub Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya Dan supaya kita belajar Supaya kita berjalan menempuhnya Sebab dari Sion akan keluar pengajaran Dan firman Tuhan dari Yerusalem Dan janji Tuhan ini Kalau kita membaca lebih jauh dalam kitab Yesaya Pasal 55, pasal 56, ayat 6 dan 7 Akan digambarkan bahwa rumah Tuhan itu akan menjadi rumah doa Segala bangsa Bangsa-bangsa bukan Yahudi, bukan Israel Akan menggabungkan diri Dan salah satu bagian yang menarik Saya temukan di dalam Yesaya 19 Ayat 23 sampai dengan 25 Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir Dan orang Mesir ke Asyur Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga Di samping Mesir dan di samping Asyur Suatu berkat di atas bumi Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman Di berkatilah Mesir umatku Dan Asyur buatan tanganku Dan Israel milik pusakaku Mesir Asyur yang selama ini biasanya berperang Dan Israel bersama Yehuda terjebek Kadang-kadang dikuasai Mesir Kadang-kadang dikuasai Asyur Tetapi Tuhan menjanjikan pada hari-hari yang akan terjadi kelar Mesir dan Asyur dan Israel adalah umat Tuhan Diberkatilah Mesir umatku Dan Asyur buatan tanganku Dan Israel milik pusakaku Israel belum akan berakhir Oleh karena Israel adalah Sisa yang akan kembali Pohon yang sudah dikepras dipotong Tinggal tungkulnya Akan memunculkan tunas yang baru Dan tunas yang baru ini Saya tadi sudah mengatakan Bukan sekedar tunas Oleh karena tunas yang baru ini Sudah dinyatakan kepada Nabi Yesaya Tunas yang kudus Bapak Ibu bacaan kita Di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6 Menggambarkan seorang anak yang lain Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Sudah dinubuatkan Lambang pemerintahan ada di atas Bahunya Dan namanya akan disebutkan orang Ini yang menarik Penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Besar kekuasaannya dan Damai sejahtera Tidak akan berkesudahan Di atas tahta Daud Dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengkokokannya Dengan keadilan dan kebenaran Betapa sulit untuk dimengerti Seorang anak yang lahir Sudah dikatakan sebagai Allah yang perkasa Seorang bayi yang mulai hadir di bumi Sudah harus dipanggil Bapak yang kekal Tetapi inilah anak yang kedua San Immanuel yang kedua Inilah yang disebut sebagai Tunas yang kudus Di dalam Yesaya Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-13 Tunas yang kudus oleh karena Anak ini akan disertai oleh roh Allah Sehingga dia akan menjadi seorang raja Yang berbeda dengan semua raja yang ada Saya putihkan Di dalam ayat yang senada Yesaya Pasal yang ke-11 Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai Isai adalah ayah dari Daud Dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya Akan berbuah Dari tunas akan tumbuh Akan menjadi pohon sampai berbuah Roh Tuhan ada padanya Roh hikmat dan pengertian Roh nasihat dan keperkasatan Roh pengenalan akan Tuhan Ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan Seorang bayi, seorang anak Seorang yang akan bertumbuh menjadi seorang raja Yang melekat kepada Tuhan Dipenuhi dengan roh kudus Yang akan memberikan hikmat, pengertian Yang akan memberikan keperkasaan Yang akan membuatnya mengenal Tuhan Dan takut akan Tuhan adalah kesenangannya Karena itu dia akan menjadi raja yang berbeda Yang digambarkan Ia tidak akan menghakimi dengan selintas pandang saja Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah Dengan keadilan Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas Di negeri dengan kejujuran Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya Seperti dengan tongkat Dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang pasir Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran Dan kesetiaan Seperti ikat pinggang tetap terikat di pinggang Tidak ada yang akan berbuat jahat Atau berlaku busuk Di seluruh gunungku yang kudus Sebab seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan Seperti air laut menutupi dasarnya Maka pada waktu itu Taruh dari pangkal Isai akan berdiri Sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa Dan akan dicari suku-suku bangsa Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia Isai pasal yang ke-11 Ayat 1 sampai dengan 10 Walaupun tidak saya kutipkan seluruh bagiannya Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Isus Kristus Kita melihat gunung Yang dari bawah Sepertinya puncaknya hanya satu Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mendaki Dan sesudah kita sampai di ketinggian Puncak yang dari bawah kita lihat sebagai puncak tertinggi Ternyata bukan puncak yang tertinggi Oleh karena di depannya masih ada lembah Lalu naik lagi Ada puncak yang lebih tinggi di belakangnya Tetapi dari bawah lembah itu tidak kelihatan Seolah-olah puncak itu gandeng Dan inilah cara Tuhan untuk berbicara kepada bangsanya Dan berbicara kepada kita Tuhan menunjuk puncak yang tertinggi Bahwa Sang Immanuel akan menjadi raja yang benar dan adil Sang Immanuel akan mendatangkan damai, sejahtera, keadilan Tidak akan ada lagi nanti yang berbuat tua jahat Atau berlaku busuk di gunung Tuhan Tetapi itu puncak yang tertinggi Raja Ahas dan para raja Yehuda Tidak melihat ketika kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Bapak Dan mereka diangkut ke dalam pembuangan sebagai Buddha Bahkan ketika mereka nanti diizinkan Raja Persia Koresi kembali lagi ke tanah Israel Mulai membangun dengan susah payah Baik suci terlebih dahulu Dan kemudian Nehemiah datang untuk membangun tembok kota Yerusalem Situasi dan keberadaannya belum seperti yang dinubuhkan Sang Tunas Kudus yang berhasil itu Tetapi nubuhatan Tuhan menjadi sebuah pengharapan Syiar Yasyuk Sisa yang akan kembali Akan sungguh-sungguh kembali Dan apa yang dijanjikan Tuhan akan terjadi Tetapi itu seperti orang membatik Kita tahu proses membatik Yang terdiri dari beberapa gambar Dengan beberapa warna Semua batik ini akan ditutup terlebih dulu Dengan malam, lilin Lalu warna pertama yang akan dimunculkan Lilin malamnya akan dikupas Lalu kain yang akan diwarnai Katakanlah coklat Dicelupkan ke dalam perwarna coklat Dan kemudian dikeringkan Dan sesudah kering Kemudian warna coklat ini akan ditutup kembali Dengan malam atau lilin Oleh karena akan dikerjakan warna yang kedua Katakanlah gambar yang berwarna hijau Supaya warna coklat tidak tercampur warna hijau Warna coklatnya akan dilindungi dengan malam Lilin Warna hijau selesai dibuat Kering ditutup lagi Akan dikorek malam pada warna biru Demikian prosesnya Buka dan tutup Dan buka dan tutup Apa yang sudah dikerjakan Akan sepertinya kemudian hilang Lalu dikerjakan sesuatu yang baru Hilang lagi Dikerjakan yang baru Hilang lagi Tetapi ketika seluruh proses selesai Dan semua lilin malamnya dibuang Akan terlihatlah pola Dengan seluruh warna Gambar yang indah Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Melalui Sam Immanuel Tuhan sudah menjanjikan Damai sejahtera Tuhan menjanjikan Keadilan Kebenaran Ketenteraman Dan janji seperti ini Dikuatkan dengan janji-janji lain Misalnya Di dalam Yesaya 35 Ayat 5 Sampai dengan 7 Pada waktu itu Mata orang-orang buta akan dicelikan Dan telinga orang-orang tuli Akan dibuka Pada waktu itu Orang rumpu akan melompat Seperti rusak Dan mulut orang bisu Akan bersorak-sorak Sebab Mata air memancar Di padang burun Dan sungai di padang belantara Tanah pasir yang hangat Akan menjadi kolam Di tempat serigala berbaring Akan tumbuh Tepu Dan pandan Akan terjadi Sebuah perubahan positif Akan terjadi Sebuah kesembuhan Bahkan untuk cacat-cacat Dari lahir Yang biasanya Tidak akan sembuh Akan terjadi Kesembuhan Orang bisu Orang tuli Orang lumpuh Orang buta Sejak lahir Akan sembuh Kapan itu terjadi Kita yang hidup Melewati Perjanjian lama Dan perjanjian baru Tahu Ketika Tuhan Yesus Datang Orang-orang cacat Ini mengalami Kesembuhan Seperti Isaiah Pasal 35 Ini Tanah yang Tandus Tanah yang Gersang Akan menjadi Mata air Kolam Tanah yang Sukur Katanya Israel adalah Negara yang Sukur Sementara Negara-negara Di sekelilingnya Lebih dapat Dikatakan Tandus Dan berdebu Sesuatu Yang lebih besar Dijanjikan Di dalam Isaiah 25 Ayat 6 Sampai dengan 8 Tuhan Tuhan semesta Alam akan Menyediakan Di gunung Sion ini Bagi Segala Bangsa Suatu Perjamuan Dengan Masakan Yang Bergemuk Suatu Perjamuan Dengan Anggur Yang tua Benar Yang disaring Hendapannya Di atas Gunung ini Tuhan akan Mengoyakkan Kain Perkabungan Yang diselubungkan Kepada Segala Suku Bangsa Dan Tudung Yang ditudungkan Kepada Segala Bangsa Ia akan Meniadakan Maut Untuk Seterusnya Dan Tuhan Allah Akan Menghapuskan Air Mata Dari Segala Muka Dan Air Umatnya Akan Dijauhkannya Dari Seluruh Bumi Sebab Tuhan Telah Mengatakannya Ayat Yang luar Biasa Oleh Karena Tuhan Akan Mengadakan Perjamuan Mungkin Kita mengatakan Ya Biasakan Pak Sebuah Perjamuan Tetapi Kelanjutannya Tuhan Akan Mengoyakkan Kain Perkabungan Yang Diselubungkan Kepada Segala Suku Bangsa Duka Cita Perkabungan Semua Suku Bangsa Semua Bangsa Akan Dilenyapkan Dan Masih Belum Yang Lebih Jauh Dikatakan Ia Akan Meniadakan Maut Untuk Seterusnya Siapa Yang Bisa Mengalahkan Maut Siapa Yang Bisa Lepas Dari Maut Tetapi Tuhan Menjanjikan Sang Tunas Kudus Sang Immanuel Akan Datang Untuk Memujudkan Apa Yang Menjadi Janji Nubuatan Tuhan Ini Dan Bahkan Dikatakan Apa Yang Akan Terjadi Masih Akan Berlanjut Bukan Hanya Pembaharuan Orang-orang Cacat Bukan Hanya Pembaharuan Tuhan Akan Menjadi Allahnya Bangsa-bangsa Yang Dikatakan Orang Yahudi Kapir Tidak Hanya Orang-orang Yang Akan Mengalami Tuhan Menjadi Sumber Sukacitanya Tetapi Tetapi Juga Dikatakan Alam Langit Dan Bumi Sesungguhnya Aku menciptakan Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Hal-hal Yang Dahulu Tidak Akan Diingat Lagi Dan Tidak Akan Timbul Dalam Hati Aku Akan Menciptakan Yerusalem Penuh Sorak Sorai Dan Penduduknya Penuh Kegirangan Dan Ini Tuhan Akan Bersorak Sorai Karena Yerusalem Dan Berkirang Karena Umatnya Pembaharuan Yang Akan Dikerjakan Sang Tunas Kudus Sang Immanuel Yang Dikatakan Tadi Allah Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Penasehat Yang Ajaib Akan Sampai Kepada Memperbahurui Langit Dan Bumi Lalu Nabi-Nabi Berusaha Untuk Melukiskan Situasi Pada Waktu Itu Dengan Gambaran Yang Ingin Mereka Ungkapkan Sebaik Mungkin Walaupun Mungkin Gambaran Itu Belum Dapat Mengungkapkan Apa Yang Menjadi Penglihatan Mereka Orang Tua Akan Mencapai Umur Suntuk Mati Pada Usia Seratus Tahun Masih Dianggap Muda Bahkan Mati Seratus Tahun Itu Dianggap Kena Kutuk Umur Umat Tuhan Akan Seperti Pohon Dan Orang Pilihan Tuhan Akan Menikmati Pekerjaan Tangan Mereka Serigala Dan Anak Domba Akan Bersama Sama Makan Rumput Singa Dan Lembu Akan Bersama Sama Makan Jerami Ular Akan Tetap Hidup Dari Debu Dan Tidak Ada Yang Akan Berbuat Jahat Atau Berlaku Busuk Di Segena Gunungku Yang Kudus Yesaya Pasal 65 Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Walaupun Yehuda Tidak Mau Menerima Apa Yang Merupakan Berkat Perlindungan Tuhan Ahas Dan Nanti Raja Raja Yehuda Berikutnya Sama Seperti Raja Raja Israel Sehingga Israel Dimusnahkan Dan Yehuda Dimusnahkan Tetapi Israel Dan Yehuda Belum Musnah Karena Syiar Yasyuk Karena Tuhan Akan Membawa Sisa Itu Kembali Dan Sisa Ini Akan Seperti Tunas Kudus Yang Akan Menjadi Pohon Besar Dan Berbuah Dan Buahnya Melampaui Segala Buah Yang Mampu Dihasilkan Seorang Raja Manusia Oleh Karena Dialah Sesungguhnya Raja Ilari Sang Immanuel Yang Adalah Penasehat Ajaib Allah Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Itulah Sebuah Pengharapan Yang Sudah Dibelikan Tuhan Kepada Umatnya Pada Waktu itu Dan Janji-janji Tuhan Ini pun Masih Seperti Proses Membatik Sampai Pada Masa Kita Israel Sudah Kembali Sehingga Pada Masa Tuhan Yesus Lahir Dan Berkarya Israel Exes Ada Di Sana Tetapi Tuhan Yesus Pun Menubuhkan Bahwa Kerajaan Allah Akan Diambil Dari Tangan Orang-orang Israel Dan Diserahkan Kepada Bangsa Yang Akan Menghasilkan Buah Tahun 70 Masehi Yerusalem Dimusnahkan Oleh Jindra Ritus Dan Kembali Bangsa Israel Seperti Sungai Yang Tadi Di Permukaan Lalu Lenyap Dan Itu Muncul Kembali Kita Tahu Tahun 1948 Negara Israel Berdiri Di Tengah-tengah Peperangan Dan Diperangi Bangsa-bangsa Sekitarnya Sampai Hari ini Tetapi Apakah Seluruh Janji Nubuatan Itu Sudah Terjadi Belum Tetapi Janji Tuhan Setapak Demi Setapak Satu Bagian Demi Satu Bagian Terjadi San Immanuel Sungguh Sudah Lahir Dan Sekarang Dia Sudah Menjadi Raja Yang Duduk Di Sebelah Kanan Alah Bapak Kita Masih Menantikan Kehadirannya Dan Itulah Yang Menjadi Pengharapan Kita Sang Tunas Kudus Sang Anak Immanuel Yang Sudah Menjadi Sang Raja Berkuasa Dan Sedang Terus Menuntun Gerija Orang-orang Percaya Memberitakan Kabar Baik Sampai Ke Ujung Bumi Sampai Kepada Sedenap Orang Supaya Kemuliaan Tuhan Dipuji Dan Dipujikan Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Sebuah Cerita Sederhana Saya Temukan Ketika Terjadi Sebuah Bencana Yang Berupa Banjir Di Kalifornia Selatan Sebuah Banjir Yang Terjadi Karena Hujan Empat Minggu Berturut Turut Menyebabkan Sungai Itu Meluap Dan Luapan Sungai Ini Yang Dulu Memiliki Daerah Peresapan Daerah Peresapan Sudah Dibangun Menjadi Pemukiman Dan Daerah Pemukiman Inilah Yang Kemudian Dilanda Oleh Air Sungai Yang Meluap Ini Banjir Besar Ini Dan Rumah Rumah Roboh Dan Yang Diceritakan Ini Adalah Apa Yang Dilakukan Oleh Tim Yang Menanggulangi Menolong Orang-orang Yang Terkena Korban Banjir Yang Dipimpin Oleh Ed El Brown Dia Prustasi Dengan Urusan Yang Harus Dikerjakan Di Pos Tempat Dia Berkantor Oleh Karena Dia Sudah Mengeluarkan Banyak Dana Tetapi Sepertinya Kebutuhan Terus Bertambah Dan Urusan Tidak Selesai Ia Mulai Kehilangan Kontrol Dirinya Dan Kemudian Seorang Teman Mengatakan Kalau Kamu Menjadi Emosi Kamu Tidak Membantu Lebih Baik Kamu Menenangkan Diri Dan Nanti Kamu Kembali Sesudah Kamu Redak Ia Merasa Nasihat Itu Baik Oleh Karena Itu Dia Kemudian Mengambil Sepatu Dan Ia Pergi Ke Lokasi Tempat Timnya Sedang Bekerja Sebuah Rumah Bersama Dengan Rumah Rumah Yang Didekat Dekatnya Yang Menjadi Porang Poranda Oleh Karena Banjir Sebesar Satu Satu Setengah Melanda Rumah Rumah Ini Mengubah Menjadi Ubah Kolam Kolam Dan Merusakkan Perabot Perabot Ketika Ed Ini Mendekati Salah Seorang Teman Yang Sedang Bekerja Di Sana Dia Kemudian Bertanya Bagaimana Dengan Keluarga Yang Ada Di Rumah Itu Lalu Temannya Ini Mengatakan Sepertinya Rumah Ini Kosong Lalu Apa Yang Masih Bisa Diselamatkan Kami Sedang Mencoba Untuk Mendatang Tetapi Kerusakannya Itu Begitu Parah Dan Tidak Terlalu Lama Kemudian Sebuah Mobil Mendekati Rumah Itu Sampai Batas Jalan Yang Sudah Dipersihkan Dan Seorang Laki-laki Sekitar Usia 60 Tahun Yang Tingginya Hampir 80 Dia Turun Dan Termangu-mangu Melihat Rumah Itu Agaknya Dia Pemilik Rumah Itu Dan Dengan Ragu-ragu Dia Memutar Untuk Membukakan Pintu Bagi Istrinya Dan Begitu Istrinya Keluar Dari Mobil Dia Segera Menutup Mukanya Dengan Telap Tangannya Dan Ia Terisak Lalu Ed Mendekati Mereka Dengan Mengatakan Kami Sedang Berusaha Untuk Menyelamatkan Apa Yang Masih Bisa Diselamatkan Ini Apakah Anda Mau Lihat-lihat Untuk Mencari Mungkin Barang-barang Yang Bisa Dibawa Lalu Ed Kembali Ketempat Dimana Porak-poranda Akibat Banjir Ini Terjadi Dan Di Halaman Belakang Dia Melihat Sebuah Pusaran Air Dan Ketika Dia Mendekat Dia Melihat Beberapa Gelai Daun Dan Dia Kemudian Berpikir Untuk Menggali Lebih Dalam Dan Betapa Terkejut Ketika Dia Melihat Setangke Bunga Mawar Merah Ada Di Dalam Tumpukan Air Lumpur Ini Dengan Hati-hati Dia Mencoba Untuk Membersihkan Dan Mengambilnya Dan Dengan Aqua Bersih Akhirnya Dia Membersihkan Setangke Mawar Bersama Dengan Daun-daun Sebuah Tanaman Mawar Yang Berbunga Ia Pindahkan Kedalam Sebuah Ember Lalu Ia Bawa Kepada Suami Istri Yang Bernama Leon Dan Victoria Victoria Sedang Mau Berpaling Untuk Masuk Ke Mobil Ketika Ed Mendatangi Dan Menunjukkan Bunga Mawar Ini Tanaman Bunga Mawar Ini Dan Dengan Tersentak Dan Dengan Terisak Air Mata Yang Bercucuran Ia Menerima Pot Atau Lebih tepat Ember Berisi Tanaman Bunga Mawar Ini Dan Ketika Ed Merasa Bersalah Karena Menimbulkan Reaksi Seperti Itu Bahkan Ia Takut Kalau Wanita Itu Kemudian Pingsat Viktoria Menunjukkan Tanaman Mawar Ini Kepada Suaminya Lihat Leon Tanaman Kita Tanaman Kita Lalu Viktoria Mendekat Ke Arah Ed Dan Memeluknya Dan Tidak Lama Kemudian Sepasang Tangan Ikut Memeluknya Dan Ia Tahu Itu Tangan Suaminya Sesudah Mereka Bisa Menguasai Diri Viktoria Kemudian Berkata Tanaman Mawar Ini Diberikan Cucu Kami Ketika Satu Tahun Yang Lalu Kami Pindah Ke Rumah Ini Kami Sudah Tidak Bekerja Kami Tidak Punya Asuransi Kami Sada Betapa Beratnya Ketika Rumah Kami Hancur Seperti Ini Saya Sudah Putus Asal Saya Baru Bermaksud Meninggalkan Tempat Ini Ketika Anda Datang Dan Menunjukkan Bunga Mawar Ini Dan Tiba-tiba Muncul Sebuah Pikiran Dan Menjadi Sebuah Iman Dan Menjadi Sebuah Semangat Dan Pengharapan Dalam Diri Saya Kalau Tuhan Mampu Menjaga Bunga Mawar Yang Begini Ringkih Untuk Tetap Utuh Di Tengah-tengah Banjir Besar Terjangan Batu-batu Dan Lumpur Tuhan 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 Pasti Bisa Memeliharakan Kamu Juga Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasihi Tuhan Isus Kristus Pengharapan Kita Terletak Di Dalam Janji Tuhan Dan Karya Tuhan Tuhan Isus Sudah Lahir Sebagai Manusia Dia Sudah Mengorbankan Diri Dia Sudah Naik Ke Surga Dan Rohnya Sudah Turun Mendampingi Kita Roh Yang Dikatakan Sebagai Jaminan Down payment Uang Muka Yang Memastikan Seluruh Janji Tuhan Akan Dikenapinya Piranya Kita Memegangi Hal Ini Sebagai Tanda Sebagai Pengharapan Kita Dan Apapun Yang Sedang Terjadi Dalam Hidup Kita Mari Kita Berpegang Seperti Victoria Dan Leon Jikalau Tuhan Mampu Memeliharakan Dunga Mawar Yang Rapuk Dan Ringgit Tetap Untuk Di Tengah Terjangan Banjir Besar Tuhan Pasti Bisa Memeliharakan Hidup Saya Hidup Ibu Bapak Apapun Dan Bagaimanapun Persoalan Dan Kesulitan Kita Tuhan Lebih Besar Dari Semuanya Itu Adakah Kita Memiliki Iman Untuk Mempercayai Tuhan Sehingga Kita Sungguh-sungguh Mengalami Kebenaran Immanuel Allah Menyertai Kita Dan Kita Mampu Membuktikan Kepada Orang-orang Di Sekeliling Kita Allah Bukan Jauh Di Surga Allah Tidak Hidur Allah Hadir Di Dalam Hidup Kita Dan Allah Hidir Melalui Hidup Setiap Kita Terpujilah Tuhan Bapak Putra Dan Roh Kudus Haleluya Amin Hidup 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 Terima kasih. 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 virus corona ini kami berdoa untuk pemerintah kami Presiden Jokowi beserta dengan sekenap jajarannya biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat penyertaan Tuhan yang memberikan pertolongan sehingga melalui segala upaya dan kebijakan-kebijakan itu kami boleh melewati masa pandemi ini dengan baik kami bersyukur untuk penemuan virus COVID-19 untuk uji-uji klinis yang sudah dilakukan bahkan vaksin akan segera bisa dinikmati dalam rangka mencegah penularan virus corona ini biarlah Tuhan yang menolong sehingga vaksin itu sungguh-sungguh efektif bermanfaat sehingga menolong setiap penerita dimampukan untuk bebas dan disembuhkan kami berdoa Tuhan kerinduan kami biarlah sungguh-sungguh masa pandemi ini akan segera berlalu sehingga aktivitas akan kembali boleh kami jalani terutama ketika kami merindukan beribadah bersama di rumah Tuhan biarlah itu menjadi kenyataan segala hal yang menjadi kesulitan segala hal yang menjadi pergumulan segala hal yang kami alami di masa pandemi kami dimampukan untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan dan kami percaya bahwa masa pandemi ini akan segera berakhir sehingga kami boleh berkarya di dalam kasih setia Tuhan dan kami boleh menikmati kehidupan yang baru di dalam kasih setia dan anugerahmu inilah pengharapan kami inilah doa kami dan kami percaya Tuhan COVID ini akan segera berlalu dan kami kembali boleh menjalani aktivitas kami dengan penuh syukur dan sukacita kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami Amin Ya Yesus Tuhan ku dengar doaku tetaplah sataku dengan kasihmu semua anakmu berilah berkah dan hidup satamu di surga di surga terang Jemaat dapat memadamkan ilmi masing-masing Jemaat Tuhan dengan berdiri marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian aku percaya kepada Allah Bapak yang kuasa kalik dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan diguburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula diantara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal Amin Jemaat Tuhan kelahiran Kristus di dunia mendatangkan pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya Marilah kita ungkapkan pengakuan syukur kita kepada Allah atas kedatangan putranya ke dunia menjadi manusia menjumpai manusia menyelamatkan manusia dan memberi pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepadanya para majus pun juga bersuka cita dan bersyukur ketika menjumpai kanak-kanak Yesus seperti yang ditulis dalam Matius pasal kedua ayat 10 dan 11 demikian ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia mereka pun membuat tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyan dan mur persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran gedung Maranata atau melalui rekening GKI Karangsaru Semarang mari kita bawa persembahan kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang bertata dalam kerajaan surga terima kasih untuk kehidupan yang kau anugerahkan kepada kami sampai saat ini terima kasih untuk udara yang masih boleh kami hirup sampai saat ini terima kasih untuk berkat kesehatan dan umur panjang yang masih ada pada kami sungguh begitu banyak dan tidak terhingga berkat-berkat yang telah kau berikan kepada kami sekali lagi terima kasih Tuhan terkhususnya pada malam ini malam yang indah malam dimana engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa merayakan ibadah malam natal pada tahun ini meskipun melalui online Tuhan berkatmu sungguh nyata dalam kehidupan kami oleh sebab itu Tuhan pada kesempatan yang indah ini ibadah malam ini perkenankanlah kami semua untuk memberikan persembahan yang kami ambil dan kami sisihkan dari sebagian berkat yang telah engkau berikan kepada kami terimalah Tuhan dan kuduskanlah persembahan ini kiranya Tuhan yang akan selalu menyertai dan memimping setiap kami yang akan mempergunakannya dan Tuhan ingatkanlah kepada kami kami memberi bukan untuk menanti apa yang akan Tuhan berikan kepada kami tetapi kami memberi karena kami semua sadar dan ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dulu memberikan begitu banyak berkat kepada kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita serahkan doa dan persembahan ini Amin ketika bayang-bayang hukuman dosa datang berharaplah pada kasih Tuhan ketika kabut ketidakpastian hari depan turun berharaplah kepada tuntunan Tuhan ketika beratnya beban hidup menghadang di depan berharaplah kepada pertolongan Tuhan ketika tampaknya sudah tidak ada harapan berharaplah hanya kepada Tuhan mari lihatlah semua tanda kasih Allahmu lihatlah harapan dunia dalam bayi yang kudus lihatlah lihatlah semua tanda kasih Allahmu lihatlah harapan dunia dalam bayi yang kudus firmanamu tanpa kata Tuhan namu tanpa hal racanamu tanpa tanpa dunia malam yang kama lihat dia yang mulia tidak diberi tanpa yang ti diberi diberi Bersahat jadang lama Yang menunggang sayap angin Dan disokai sembah Lihat bayi ditidurkan Tidak sadar akarnya Yang disokai luhurkan Hikmat Allah dan baga Lihat Tuhan di panggungan Yang membangku sebesar Kami Yesus ya Tuhan ku Dalam rupa yang lama Bila nangku itikanku Bila hati yang rendah Buat aku asukanku Sunci oleh kudamu Bebas oleh kudamu Kaya oleh bisnimu Bila hati yang rendah Jadikan itu oleh hatimu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Untuk menerima berkatnya Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Aleluya 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 Amin 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 Terima kasih. Kala dunia kalut dalam pekatnya pandemi, berita kelahiran Kristus kembali bersemi. Ketika banyak manusia kehilangan harapan, berita kelahirannya kembali menghidupkan harapan. Kiranya kelahiran Kristus mengubarkan pengharapan kita kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari ke depan. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan selamat hari Natal bagi anggota jemaat, simpatisan, dan semua anak-anak Tuhan yang merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati. Tak berbeda dari kita, dari aku dan engkau. Tuhan memberkati. 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 Tuhan memberkati.